Oke, oke, begini Miss akan langsung mulai belajarnya dulu ya, kita mulai belajarnya karena sudah tepat Oke, Miss kasih mute semua ya Oke, nah sekarang Miss akan mulai belajarnya, semua duduk yang rapi, ayo semua duduk yang rapi dulu Oke, semua buka kamera videonya, oke, nah sekarang Miss mau share screen, studentnya boleh lihat layar Miss C. Hafni Nah, sudah kelihatan belum? Oke, sudah ya, nih Miss akan share Oke, nah perhatikan kotak berwarna kuning, sudah kelihatan kotak warna kuning, kelihatan tidak kotak warna kuning Oke, naik Oke, nah kira-kira siapa yang bisa bacakan kotak warna kuning? Raise hand please Ada yang bisa? Russell, oke, Russell angkat tangan, boleh, ayo Russell yang baca kotak warna kuning Tell something about your holiday Oke, siapa lagi kira-kira yang bisa bacakan kotak warna kuning? Ayo, siapa lagi kira-kira yang bisa? Boleh raise hand Ada yang bisa tidak bacakan kotak warna kuning selain Oh, ada Irene, oke, ayo, Irene Irene boleh baca sekali lagi Tell something about your holiday Good job, Irene Tell something about your holiday Nah, jadi hari ini Miss C. Hafni mau tanya dulu Tentang pengalaman studentnya, about experience studentnya ketika liburan Nah, jadi sebelum Miss mulai belajar Miss mau tanya-tanya sedikit Kita sudah libur dua minggu Nah, coba lihat kotak warna putih Coba, Jason Halo, Jason Halo, Jason Iya, Miss Ayo, coba kamu baca kotak warna putih ini Ayo, yang di tengah Aktivitas apa yang dilakukan selama liburan Nah, aktivitas apa yang student lakukan selama libur sekolah Siapa yang bersedia menceritakan aktivitasnya selama libur Boleh angkat tangannya siapa yang mau bercerita Ada Russel Oke, Russel boleh Ayo, Russel Boleh bercerita tentang liburannya Jadi, Russel Berenang di hotel Russel berenang di hotel Good Selain itu ada lagi, Russel? Itu saja Itu saja Oke Good, Russel Berarti selama libur Russel ada pergi ke hotel Kemudian Berenang di hotel Nah, Miss mau tanya yang lain lagi Kalau Jerry Halo, Jerry Halo, Jerry Ya, Miss Kalau Jerry selama libur sekolah Di mana aja atau kemana aja? Jalan-jalan di Aceh Wah, jalan-jalan di Aceh Di Aceh ada apa saja, Jerry? Ada pantai Ada pantai Oke, Jerry di sana ngapain aja? Ke Sabang Ke Sabang Ke Sabang Wah, hebat Miss Jafni juga pernah dari bandai Aceh dari Sabang Di sana bagus sekali pemandangannya Oke, Jerry Good Nah, Miss mau Oh, ada Irene yang angkat tangan Coba, Irene Irene, Pak ada pergi kemana saja? Jalan-jalan ke mall Jalan-jalan ke mall Oke, itu saja Makan sama keluarga besar Makan dengan keluarga besar Wah, family time ya Oke, ada lagi, Irene? Main kembang api Wah, main kembang api So cute Oke, Miss mau tanya Kimberly Kimberly dari tadi angkat tangan Ayo, Kimberly mau cerita apa? Miss, Kimberly ke pantai cermin bersama Jesslyn, Miss Wah, Kimberly pergi ke pantai cermin bersama Jesslyn Wah, 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 good Di sana ngapain aja, Kimberly? Makan dan bermain pasir, Miss Oke, makan dan bermain pasir Wah, hebat sekali liburannya Nah, sekarang coba lihat kotak yang terakhir Kotak putih yang paling bawah Coba, Miss mau yang baca itu Kovida Ayo, Kovida coba kamu baca kotak paling bawah Olahraga apa yang dilakukan selama liburan sekolah Ya, olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah Nah, jadi yang mau Miss tanya itu Pertama kali itu Nah, jadi yang mau Miss tanya itu Ini dia, olahraga apa yang dilakukan student selama libur sekolah Adakah yang melakukan aktivitas olahraga selama libur? Boleh angkat tangannya Oke, boleh raise hand Ada yang melakukan olahraga? Tidak Selama libur sekolah Tidak ada Wah, tidak ada yang berolahraga Tidak ada Kovida Oke, Kovida lakukan olahraga apa selama libur? Jalan-jalan Jalan-jalan Oke, ada lagi Kovida? Sambil naik sepeda Wah, good Naik sepeda Bersepeda itu olahraga yang lumayan bagus menurut Miss Chehaf nih Oke, coba ada Kimberly lagi Kimberly Kimberly, olahraga apa yang kamu lakukan? Bersepeda bersama sepupu Wah, bersepeda juga Good Kimberly Tadi Miss lihat Cecilia angkat tangan Ayo, kalau Cecilia ada lakukan olahraga apa? Ada berenang Berenang sama jogging Berenang sama jogging Wah, hebat Berenang di mana Cecilia? Bukankah kolam renang masih turut? Miss, lagi ngomong Oh, Cecilia Berenang Glimpa Glimpa Wah, oke, oke Good Nah, ada Jason Nah, kalau Jason bagaimana olahraganya? Ayo, olahraga apa? Naik sepeda di rumah Wah, 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 good Naik sepeda di rumah Oh, di dalam rumah naik sepedanya? Iya, Jason Atau di komplek rumah? Atau di pekarangan rumah? Di pekarangan rumah ya, Jason Jangan maik sepeda di dalam rumah Oke Coba Miss tanya yang lain lagi Tadi Miss masih lihat ada student yang angkat tangan Ayo, siapa yang ada olahraga lagi selama libur? Miss tadi ada lihat student lain Wah, siapa ya yang ada angkat tangan lagi? Saya, Miss Iya, benar Harfi Layarnya gelap Miss tidak lihat soalnya Oke, Harfi, ada lakukan olahraga apa selama libur? Saya, Nairo Bridge Sama kawan-kawan saya dan kuku saya Wah, Bu Miss Tihak nih Ya Miss Tihak nih Maaf Tau dapet nih, Nairo Bridge Harfi salah masuk kelas ya, Miss Dia 1F Iya, benar Iya, Harfi 1F Wah, 1F kita sudah belajar Oh, PCO ke hari Senin kemarin Benar, perhatikan Miss kasih Harfi keluar ya Wah, Harfi ternyata 1F Benar Harfi belajar apa ini Harfi? Kok salah masuk? Oke Sudah Oke Nah, jadi kenapa Miss C. Hafni tanya-tanya aktivitas studentnya selama libur? Nah, jadi Miss mau pastikan studentnya itu melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif Nah, walaupun tidak liburan atau pergi ke luar kota, pergi jalan-jalan ke mall Miss mouse studentnya melakukan aktivitas yang positif Seperti berolahraga, membantu orang tua, membaca buku, merawat tanaman, kemudian merawat hewan peliharaan, membantu orang tua merapikan tempat tidur, membereskan rumah Nah, itu contoh-contoh kegiatan yang positif, yang bisa dilakukan selama libur Jadi tidak hanya main gadget saja atau main game saja Oke student Nah, sekarang Miss Olahraga yang bisa kita lakukan di rumah itu apa saja Miss Nah, jadi coba student semua ambil buku cetak Ayo ambil buku cetaknya Diambil buku cetaknya Oke, diambil buku cetaknya Nah, coba berlomba temukan di halaman berapa kita terakhir belajar PJOKA Ayo Miss mau lihat siapa paling cepat dan siapa yang masih ingat Halaman berapa kita terakhir belajar PJOKA Ayo, coba ditemukan Halaman 52 Wah, bagus job Ayrin Wah, tetap tangan dong untuk Ayrin Wah, hebat Ingat ternyata ya Halaman 52 Nah, terakhir kita belajar dari halaman 52 Nah, sekarang coba buka halaman berikutnya Halaman 53 Ada apa di halaman 53? Ayo, coba dilihat halaman 53 Halaman baru Aktifitas senam lantai Ya, good Jordan, good Ayrin, good semua Oke Nah, jadi kita akan belajar aktivitas senam lantai Sebelum kita belajar gerakan-gerakannya Ayo lihat Ini di depan ini Di depan paling depan Di pelajaran lima ada gambar Anak sedang berdiri di atas meja Kemudian ada anak mengelompatipan Kemudian gambar anak mengangkat kaki Kemudian ada dua orang anak saling berpegang tangan Dan ada gambar terakhir itu Sedang menggantungkan tubuhnya Nah, sekarang kita akan praktikan gerakan-gerakan senam lantai Sebelum kita praktikan Siapa yang tahu apa itu senam lantai? Ayo Senam lantai itu kira-kira apa ya, Miss? Senam di lantai Senam yang dilakukan di lantai Senam yang dilakukan di lantai Ada lagi? Ayo, ada lagi? Masih ada yang tahu? Ada yang mau tahu apa itu senam lantai? Coba siapa yang mau tahu? Angkat tangannya Ada yang mau tahu apa itu senam lantai? Oke, ada Kovida Kalau begitu Kovida yang baca kotak putih di layar, Miss Oke, ayo Senam lantai adalah Gerakan-gerakan Keseimbangan tubuh kekuatan dan keberanian Good, Kovida Hebat sekali Nah, Miss mau yang baca sekali lagi itu Miss mau yang baca sekali lagi Brisilia Halo, Brisilia Ayo, coba bacakan sekali lagi Halo, Miss Senam lantai adalah gerakan untuk melihat Melihat Ayo, diulangi di sini Gerakan Melatih Iya Kalenturan Kesemimbangan Tubuh Kekuatan Dan Keberanian Ya, good Hebat sekali membacanya Wah, anak kelas 1 Eh, ternyata sudah good membacanya Nah, jadi Senam lantai adalah gerakan tubuh kita Untuk melatih kelenturan Keseimbangan tubuh Kekuatan Dan keberanian Nah, kenapa dibilang melatih keberanian, Miss? Karena Miss akan kasih gerakan-gerakan Dan studentnya harus berani melakukan gerakannya Harus berani mencoba Harus percaya diri Oke Nah, contoh-contoh Senam lantai itu Ada apa aja, Miss Chehovni? Ini dia Nah, Miss mau Winston Halo, Winston Halo, Winston Ayo, Miss mau Dengar suara Winston Winston yang bacakan Tulisan yang ada di layar, Miss Ayo, Winston Gerakan senang Gerakan senang Iya, good Di bawahnya lagi Gerakan Ayo Gerakan Berpindah Gerakan berpindah Oke, good Oke, thank you, Winston Oke Yang pertama Ada gerakan berpindah Nah, sekarang gerakan kedua Ayo, Miss mau Jerry Kamu yang bacakan yang kedua Ayo Gerakan berpindah Kemudian Gerakan di tempat Good Thank you, Jerry Gerakan di tempat Yang kedua Gerakan di tempat Coba gerakan ketiga Miss mau Selin Oke, sebentar ya Nanti gantian Selin Coba kamu yang bacakan Gerakan Yang Bergantung Iya, good Gerakan Menggantung Nah Oke Sekali lagi Dibacakan Oleh Jordan Ayo, Jordan Baca semua tulisan ini Ayo Miss mau Jordan Semua bacakan tulisan ini Dari atas Gerakan 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 Ada Yaitu Satu Gerakan Berpindah Dua Gerakan Di tempat Tiga Gerakan Menggantung Wah Good Sekali Membacanya Hebat Oke Thank you Jordan Nah Jadi ada Tiga gerak Senam Lantai Gerak Berpindah Gerakan Di tempat Dan Gerakan Menggantung Nah Sekarang Ayo Buka Buku Cetak Halaman 55 Di sana Ada Gambar Seorang Anak Perempuan Seperti Yang Di layar Miss Ada Gambar Seorang Anak Perempuan Yang Pakai Baju Pink Sedang Melakukan Gerakan Apa Itu Kira Kira Ayo Ini Kira Kira Melompat Ya Melompat Gerakan Melompat Iya Good Gerakan Melompat Gerakan Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lainnya Sekarang Miss Mau Studennya Mencontohkan Gerakan Melompat Ayo Miss Mau Gerakan Melompat Di tempat Saja Dulu Ayo Boleh Dicoba Ayo Berdiri Silahkan Melompat Di tempat Sebanyak Sepuluh Kali Ayo Sebanyak Sepuluh Kali Good Oke Miss Sudah Lihat Jordan Ayo Winston Selin Aerylin Wah Ada Russell Kalau Sudah Sepuluh Kasih Tahu Miss Cih Hafni Ya Yoko Fida Miss Bisa Lihat Bisa 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 Dihar Buka Besok Bisa Oke Miss Bisa Lihat Kakinya Saja Oke Sudah Sepuluh Nah Good Itu gerakan Melompat Di tempat Sekarang Dengarkan Miss Dengarkan Miss Dengarkan Miss Kita Akan Melompat Dari Satu Tempat Lainnya Oke Dengarkan Miss Dulu Kita Akan Melompat Dari Satu Tempat Ketempat Lainnya Nah Melompat Paling Jauh Oke Menti Miss Akan Tanya Siapa Lompatannya Paling Jauh Jadi Studennya Tugasnya Adalah Melompat Dari Satu Tempat Ketempat Lain Sejauh Yang Student Bisa Nah Contohnya Miss Akan Praktikan Ayo Sama-sama Kita Melompat Dari Satu Tempat Ketempat Lain Miss Tutup Dulu Share Supaya Kelihatan Semua Melompatlah Sejauh Yang Student Bisa Oke Ayo Kita Sama-sama Melompat Dari Satu Tempat Ketempat Lain Kedepan Kita Melompat Kedepan Saja Tapi Yang Jauh Lompat Siap Ready One Two Three Go Oke Melompat Yang Jauh Seperti Itu Nah Miss Mau Lihat Dulu Oke Miss Lihat Coba Coba Praktikan Sama-sama Dengarkan Hitungan Miss One Two Three Go Lompat Good Nah Oke Jerry Sekali Saja Jerry Tidak Perlu Jauh Jauh Sampai Berkali-kali Sekali Lompatan Saja Tapi Jauh Ya Jerry Tidak 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 Melompatnya Sekarang Lihat kotak yang di lantai Miss Ada kotak keramik di lantai Seperti ini Ya Nah Ada kotak-kotaknya Ayo Coba hitung Tidak 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 Nah Sekarang Ayo kita melompati Sebanyak Tiga kotak Bisa tidak Tiga kotak Ayo kita lompat Sama-sama One Two Three Go Oke Nah Tiga kotak Sekarang Empat kotak Bisa tidak Empat kotak Ayo Sama-sama lagi One Two Three Go Oke Empat kotak Sekali saja ya Jason Sekali lompat Tapi jauh Dan tidak perlu Dari atas kursi Tetap di lantai saja Di lantai Tidak perlu di atas kursi Jason Oke Nah sekarang Miss kasih kamu waktu Untuk melompat Sejauh yang kamu bisa Siap Lompat sejauh-jauhnya Miss akan tanya berapa Langkah nanti yang sudah kamu Lompat Oke Siap One Two Three Lompat Lompat Nah Miss lihat ada Jason Ada Jerry Coba Miss mau tanya Jerry Tadi itu Jerry sudah melompati Berapa kotak Coba Berapa kotak yang sudah bisa Jerry lompati Tiga 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 Good Kalau bisa naik lagi jadi empat Oke Siap Sekali lagi Ayo komita Winston Winston Siap Ayo Winston Miss lihat dari sini Winston Oke Siap Ready One Two Three Lompat Oke Good Miss lihat dari sini Winston Berapa kotak Winston Lima Lima Banyak sekali Mungkin kotaknya kecil ya Kotak keramiknya kecil ya Oke Good Nah sekarang Miss mau lihat satu-satu Oke Siapa yang mau bersedia mencontohkan gerakannya Dan kita hitung sama-sama berapa kotak yang sudah dilompati Oke Ada Verdasco Halo Verdasco Oke Verdasco dulu ya Ayo kamu siap lompat Nanti kita lihat berapa kotak yang bisa kamu lompati Siap Ready One Two Three Verdasco lompat Oke Ayo hitung sama-sama berapa itu kotaknya yang Verdasco lompati Ayo coba Verdasco hitung Coba Ada berapa kotak Verdasco Verdasco bisa berapa kotak ini Oke Nah sekarang lanjut lagi Irene Ada Irene Ayo Irene Coba Irene yang lompat sekarang Siap Wah lompat 10 Stephanie Oke siap Irene One Two Three Lompat Good Wow Miss lihat jauh sekali Irene lompat Oke berapa kotak Irene Halo Irene Lima Wah Good job Hebat sekali Ada lima kotak Oke Miss mau Jordan Halo Jordan Ayo Ayo come on Let's go One Two Three Lompat Oke Ayo berapa kotak Jordan Enam Enam Wah hebat Mungkin kotaknya kecil Oke sekarang boleh duduk lagi Semua duduk lagi Oke Boleh duduk lagi Oke Nah Ayo Jerry duduk lagi Jerry Oke Nah semua duduk yang rapi lagi Ayo Brisilia juga sudah boleh duduk Miss lihat Stephanie Miss aku lompat 10 Lompat 12 Wah Miss C.Havnisa aja belum bisa lompat sebanyak 12 kotak Atau 12 langkah Wah Stephanie ini ada-ada aja Mungkin kotaknya kecil-kecil Segini ya Stephanie ya Mungkin kotaknya kecil-kecil Iya Oke Nah jadi kalau kotaknya kecil-kecil 5-6 kotak sudah good loh Kalau yang besar kotaknya 2-3 juga sudah good Oke Nah itu salah satu contoh Gerakan melompat Gerakan berpindah Nah sekarang Miss mau ingatkan Minggu depan kita akan Ada lagi gerakan-gerakan yang Yang kita lakukan Gerakan senam lantainya Nah sekarang Miss mau ingatkan Studennya Tugasnya hari ini adalah Membaca Ayo ya Tugasnya hanya sedikit Membaca Buku halaman 55 56 Dan 57 Oke itu tugasnya di rumah Membaca halaman 55 56 Dan 57 Hari ini Miss belum ada kasih catatan Minggu depan Tapi minggu depan Semua buku catatannya Harus ready Karena kita akan menulis catatan Kalau SBDB Miss kurang tahu Nanti kita tanya Missnya ya Miss yang mengajar SBDB Ini PJOK hari ini tidak ada Hanya membaca halaman 55 56 Dan 57 Minggu depan Miss akan tanya Apa yang student baca Di halaman 55 56 Dan 57 Oke Dan Miss mau ingatkan Untuk perempuan Minggu depan Boleh pakai celana saja Seragamnya seperti ini Seperti itu Tapi boleh pakai celana Kita akan lakukan gerakan Melompat Mengangkat kaki Dan banyak gerakan lain Jadi perempuannya boleh pakai celana Oke Sebelum kita tutup hari ini Semua Buka kamera video Kita akan berdoa Dan nanti Miss mau ambil absennya Ayo Miss mau tanya Siapa yang bisa bawakan doa Tanpa teks Ayo tanpa baca teks Jordan Tanpa teks ya Jordan bisa tanpa baca teks Jordan bisa Oke Ayrin bisa Tanpa teks Oke Tidak pakai teks ya Ayrin bisa ya Ayrin Coba buka mikrofonnya Taruh ku cek tau Oke Ayrin bisa Saya Kalau saya salah Miss bisa perbaiki Miss Iya Bisa perbaiki Mencoba tak apa-apa ya Miss nanti akan perbaiki Oke Tidak ada doa yang salah Oke Tidak ada doa yang salah Oke Sekarang semua Duduk yang rapi Ambil sikap berdoa Yang baik dan benar Doanya pakai bahasa Mandarin Juga tidak apa-apa kok Oke Miss Miss Rasul gak ada kursi Rasul gak ada kursi Rasul gak ada kursi Rasul ambil tidur Tetap Oke Oke Sekarang semua ambil sikap berdoa Ayrin bacakan doa pulang dan doa maka Terima kasih Tuhan Maha pengasih Tapi saya gak ada doa pulang ya Miss Oke Miss yang baca ya Miss aja yang baca Oke semua ambil sikap berdoa yang baik dan benar Doa pulang dan makan Terima kasih Tuhan yang maha pengasih kami ucapkan kepadamu Telah memberi satu hari yang indah kepada kami Berkat kekuatan kasihmu Kami bisa menerima dan memahami ilmu pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan baik Tuhan maha pengasih Kini tiba saatnya kami untuk makan siang Kami bersyukur atas berkah makanan yang engkau berikan kepada kami setiap saat Karena adanya limpahan aneka buah, sayur, dan pala wijah Serta makanan sehat bergiji yang engkau berikan Kami bisa tumbuh besar, sehat jiwa raga hingga hari ini Terima kasih Tuhan yang maha pengasih Doa selesai Oke doa selesai Semua buka kamera video Miss mau ambil absennya Boleh kasih senyumannya Siap Satu Dua Tiga Oke Nah sekarang Miss akan tutup pelajaran PJOKA sampai disini Sebelum Miss tutup Miss mau ingatkan minggu depan kalau ada yang sudah hafal doanya Boleh bacakan doa ya Oke Nah sebelum Miss tutup Saya apa kepada Miss C. Havni dan Miss Pebrina Dan saya apa kepada student lainnya Thank you Bye bye student See you next week Thank you Miss Pebrina Miss tutup ya Bye Winston Oke Miss tutup ya Bye 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 Bye